Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda dan inilah berita hari ini Liga Italia seri A musim 2021-2022 kini sudah memasuki pekan ke-32 Algoritma Sky Sport Italia pun memprediksi Inter Milan bakal meraih skudeto lagi di musim ini Di zaman teknologi canggih seperti sekarang ini Sky Sport Italia menggunakan perhitungan algoritma berbasis komputer Sebagai moda dilansir Football Italia bahwa berdasarkan perhitungan tersebut Inter akan kembali berhasil keluar sebagai juara seri A di musim 2021-2022 ini Sedangkan AC Milan menempati posisi ke-2 kemudian Napoli yang hanya puas di peringkat ke-3 Rossoneri kembali melambat belakangan ini setelah hanya meraih dua hasil imbang secara beruntun yakni melawan Bologna dan Torino Sementara itu Nerazzurri justru mampu bangkit dan memiliki satu pertandingan tunda melawan Bologna Sekarang tim asuhan Simone Inzaghi hanya tertinggal 2 poin dari sang pemuncak AC Milan Kekalahan 3-2 yang diraih Napoli dari Fiorentina baru-baru ini dianggap sebagai hukuman mati oleh pelatih mereka Luciano Spalletti Program Sky Sport Italia Sky Calcio Club memiliki algoritma komputer yang mereka gunakan untuk memprediksi hasil dan menghitung angka menjelang beberapa laga terakhir Menurut perangkat lunak tersebut, Nerazzurri akan mempertahankan gelar seri A dengan raihan 82 poin Diikuti oleh Milan di posisi ke-2 dengan 79 poin dan kemudian Napoli di posisi ke-3 dengan 77 poin Inter diprediksi bakal melompati rival sekota mereka itu pada akhir pekan ke-35 atau sebelum menghadapi bolonya di Lagatunda Pada tahap itu mereka diprediksi mengumpulkan 75 poin, Milan 73 poin dan Napoli 70 poin Namun sebagai catatan, program itu tetap memberikan margin kesalahan plus atau minus sebesar 2 poin yang masih bisa membuat perbedaan Inter kemungkinan bakal mengakhiri kerjasama dengan striker asal Chile Alexis Sanchez Meski kontraknya masih tersisa satu tahun lagi di Giuseppe Meazza Seperti yang dilaporkan Gazeta dello Sport bahwa masa depan penyerang berusia 33 tahun itu pastinya sangat diragukan di Inter Dan berpotensi menyepakati pemutusan kontrak dengan klub Dengan pemutusan kontrak ini maka Inter diperkirakan akan membayar pesangon sebesar 4 juta euro kepada sang pemain Sanchez saat ini merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Inter Tetapi kontribusi dan performanya tidak sebanding dengan upah yang dibayarkan klub kepadanya Sejauh musim ini dia hanya tampil sebanyak 21 pertandingan di ajang seri A Dimana sebagian besar turun ke lapangan sebagai pemain cadangan Dengan demikian terlihat jelas bahwa klub sedang bekerja untuk dapat berpisah dengan eks pemain setan merah tersebut Meskipun faktanya kontraknya masih tersisa satu musim lagi Tepatnya hingga akhir Juni 2023 Menurut laporan tersebut saat ini ada beberapa klub La Liga Spanyol yang siap menampung Sanchez Jika ia akhirnya meninggalkan Nerazzurri Selain itu raksasa Argentina River Plate juga dilaporkan tertarik mengamankan jasanya di musim panas ini sebagai agen bebas Inter dikabarkan tengah menyiapkan perpanjangan kontrak untuk pelatih utama mereka Simone Inzaghi hingga akhir Juni 2025 Sebagai mana dilansir Gazzetta dello Sport bahwa Nerazzurri siap menaikkan gaji Inzaghi menjadi 6 juta euro per musim Dimana saat ini ia mengantongi gaji sebesar 4,5 juta euro per musim Masa kontrak sang pelatih saat ini memang masih tersisa semusim lagi atau berakhir pada Juni 2023 Tetapi klub sudah siap untuk mengikatnya dengan sebuah kontrak baru hingga 2025 Presiden klub Stefan Zhang dan Direktur Inter sangat puas dengan kinerja mantan pelatih Lazio itu di sepanjang musim ini Meski timnya menunjukkan penururan performa yang berakibat pada kehilangan begitu banyak poin penting Pada bulan Februari dan Maret 2022 Fokus klub saat ini adalah memenangkan gelar Serie A dan Coppa Italia di bawah bimbingan sang pelatih Akan tetapi pembaruan kontrak Inzaghi tetap menjadi salah satu agenda utama Inzaghi sendiri sebelumnya mengaku telah mendapatkan tawaran kontrak baru dari manajemen klub Namun dia meminta untuk membahas hal itu di penghujung musim ini Inter dikabarkan Intens menjalin komunikasi dengan striker Chelsea Romelu Lukaku dan hubungan antara kedua pihak tetap terbina dengan sangat baik Hal ini diungkapkan oleh pakar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio Bahwa Nerazzurri memang aktif menjalin kontak dengan mantan bintang mereka itu terkait kemungkinan kepulangannya ke Giuseppe Meazza Meski mereka faktanya bakal kesulitan membayar gajinya yang sangat tinggi Lukaku tidak merahasiakan hasratnya untuk bisa kembali ke Inter setelah ia tidak bahagia selama waktunya bersama The Blues Nerazzurri sangat memaklumi niat sang striker untuk kembali Dan bahkan dikabarkan sedang mempertimbangkan apakah mereka dapat menemukan cara untuk mewujudkan keinginan tersebut Menurut Di Marzio meskipun ada potensi untuk mengontraknya lagi di musim panas ini Tapi itu sepertinya tidak layak secara finansial Pelatih Inter Simone Inzaghi telah diberikan jaminan dari klub bahwa gelandang Marcelo Brozovic dan Nicolo Barella Serta back Alessandro Bastoni dan Milan Skriniar tidak akan dijual Seperti yang dilaporkan GZ Adelo Sport bahwa pelatih telah diberitahu Bahwa keempat pemain tidak dapat dijual mengingat sentralitas mereka pada proyek Inter di masa depan Inter bisa menghadapi pergolakan besar di bursa transfer musim panas ini Dengan beberapa pemain akan keluar dan penjualan nama besar hampir tidak dapat dikesampingkan Namun klub juga memikirkan masa depan Inzaghi Dan pelatih tetap menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia menganggap Brozovic, Barella, Bastoni dan Skriniar sangat vital bagi tim Karena itu klub telah berjanji bahwa mereka tidak akan tergerak oleh tawaran apapun untuk keempat pemain Dan akan mempertahankan mereka di tim untuk terus menjadi pilar tim musim depan dan seterusnya Nerazzurri ingin membangun proyek jangka panjang dengan Inzaghi Dan sebagian dari ini berarti memiliki kejelasan tentang pemain mana yang benar-benar penting Untuk terus mencapai babak sistem gugur Liga Champions Dan bersaing memperabutkan Scudetto Inter dikabarkan kembali mengincar back Empoli Matiaviti pada jendela transfer musim panas 2022 ini Nerazzurri berniat membelinya dan kemudian meminjamkannya kembali ke Empoli selama semusim Sebagaimana yang dilansirlah Republika Nerazzurri sebelumnya telah mengajukan tawaran untuk merekrut pemain berusia 20 tahun itu Sebesar 13 juta euro plus bonus pada Januari lalu Tetapi gagal menemui kata sepakat VT telah dianggap sebagai prospek teratas di seri A untuk posisi back Dan Nerazzurri mempertimbangkannya sebagai back masa depan mereka Minat Inter pada VT tetap kuat dan mereka memiliki gagasan yang jelas untuk mencoba mengontraknya Dan kemudian mengirimnya kembali ke Empoli dengan status pinjaman Agar sang pemain terus mendapat menit bermain secara reguler sebelum siap memperkuat Inter Menanda tangani back tersebut tidak akan mudah Mengingat hampir semua tim papan atas seri A juga tertarik memboyongnya Inter hampir dipastikan akan kehilangan dua pemain tengah mereka saat ini Yaitu Matthias Vecino dan Arturo Vidal Oleh karena itu saat ini Inter sedang memantau situasi gelandang Udinese Jan-Victor Makingo Untuk memperkuat tim musim depan Seperti yang dilaporkan oleh Nicolo Sira Jan-Victor Makingo masih berusia 23 tahun Dan ia bisa memerankan tiga posisi di lini tengah Dan menjadi solusi ringkas untuk pelapis dari Marcelo Brozovic Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu Nilai pasar si pemain saat ini juga terbilang sangat terjangkau Yaitu hanya sekitar 4 juta euro Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!